Jadi hari ini 12 Juli 2023, sindang lanjutnya yang Sandi Aulia, Nimas Sandi Aulia. Jadi hari ini agendanya cuma satu, yaitu putusan dari Majelis Hakim. Tadi kebetulan kita datang, pas langsung dipanggil, jadinya aku belum sempat balik, udah langsung putusan, jadinya udah aku langsung masuk, belum sempat tadi ngasih tau teman-teman wartawan. Jadi yang langsung sidang, makanya tadi sudah diputuskan oleh Majelis bahwa perkara perceraian nomor 361 2023 itu sudah diputus dengan 3 putusan, tapi intinya cuma 2 sesuai dengan permintaan dari kita. Yang pertama adalah putus perkawinan antara Sandi Aulia dengan David Herbowo terhitung hari ini. Dan yang kedua adalah hak pengasuhan anak. Tadinya kita minta diasuh bersama, tapi sama Majelis Hakim diputuskan bahwa hak untuk pengasuhan anak diberikan kepada Sandi Aulia atau penggugat. Tapi dengan ketentuan memberikan akses seluas-luasnya kepada David Herbowo atau suaminya untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Udah, intis harinya tadi sudah diputuskan seperti itu teman-teman. Uangan apa lagi? Enggak, dari awal memang permintaan kita cuma 2. Yang pertama adalah perceraian, dan kedua adalah mengenai pengasuhan atau pendidikan penggilaran anak. Tidak adir ya hari ini? Ini sebetulnya Sandi Aulia lagi sama Sandi Aripin. Jadinya saya bilang, tadinya mau kesini saya bilang udah putus. Gak usah kesini udah, saya kasih tau aja. Jadi beliau tuh adanya di warung Ucit Raya. Jadi udah saya kasih tau ya, kalau kesini juga percuma. Jadinya udah saya sampaikan ke beliau-beliau berdua jadinya, terhitung hari ini perkawinan antara Sandi Aulia dengan suaminya, David Herbowo, diatakan. Bang, berarti sama sekali tidak ada upaya banding dari suami? Kalau menurut hukum acara kan, setelah putusan ini ada tenggang waktu 14 hari untuk pemberitahun putusan. Nanti setelah ada pemberitahun putusan dari pengadilan, itu mereka punya hak untuk mengajukan banding atau tidak. Tapi kan dari awal, kita pernah menyampaikan bahwa kita bisa secara baik-baik. Jadi, tapi kemungkinannya kecil sih. Tapi kita lihat aja nanti 14 hari kemudian, menurut hukum acara, apakah ada upaya banding atau tidak. Apabila tidak ada upaya hukum banding, berarti kan perkara ini sudah PHT ya berkekuatan hukum tetap atau inkrahman bewis. Jadinya nanti bisa diurus mengenai akta perceraiannya. Itu teman-teman. Bang, kalau menurut apa yang berkata nanti, apa memang itu berkata dengan pemberitahunan? Ya, permintaan dua dan dua-duanya di Kabupaten. Tidak, tadi kan di awal saya bilang bahwa putusan itu sebetulnya ada tiga, tapi intinya cuma dua. Yang satunya itu, yang paling awal adalah putusan ini diputus secara perstek atau tanpa kehadiran daripada tergugat. Yang kedua mengenai putusnya perceraian, yang ketiga adalah anak diserahkan kepada pegugat atau sandi awli ya. Jadi tiga. Itu teman-teman.